Tinggi di pegunungan Bali ada sebuah desa yang berbeda dari yang lain. Namanya Tenganan, dan selama lebih dari seribu tahun kehidupan di sini mengikuti ritme kuno. Penduduk Tenganan dikenal sebagai Bali Aga, penduduk asli Bali. Mereka menenun kain sendiri, membangun rumah dengan gaya tertentu, dan mempraktikan ritual yang jarang terlihat di tempat lain di pulau itu. Salah satu ritual ini indah sekaligus menegangkan, Perang Pandan. Perang Pandan berlangsung setahun sekali. Sebuah pemandangan menakjubkan dari keberanian dan keyakinan. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam budaya yang paling damai pun, ada energi primal yang perlu diakui dan dihormati. Ini adalah kisah tentang Dewa dan Iblis, tentang pengorbanan dan pembaruan yang dimainkan di medan perang yang berdebu di bawah sinar matahari tropis. Setiap ritual memiliki cerita dan Perang Pandan tidak terkecuali. Legenda mengatakan bahwa ritual tersebut berasal dari pertempuran dahsyat antara Dewa Indra dan Raja Iblis Maya Denawa. Maya Denawa adalah seorang tiran. Hatinya penuh kegelapan. Dia melarang orang-orang menyembah para Dewa menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan. Indra, Raja Paradewa, turun ke bumi untuk menghadapi Maya Denawa. Pertempuran mereka berkecamuk selama berhari-hari, mengguncang fondasi pulau itu. Akhirnya Indra menang, tetapi Maya Denawa menggutuk tanah itu dengan penyakit. Untuk menyucikan bumi dan menenangkan parewe, orang-orang melesih melakukan pertempuran ritual menggunakan daun pandan yang berduri. Hari ini, perang pandan lebih seperti tarian yang diatur dengan hati-hati daripada perang. Para pemuda tenganan, tubuh mereka berlumuran minyak dan berkilau memasuki arena suci. Mereka membawa perisai yang terbuat dari rotan dan mempersenjatai diri dengan cambuk terbuat dari daun pandan yang runcing. Udara berderak karena antisipasi. Kemudian, orkestra gemlan memain ritmim yang hingar-bingar dan pertempuran dimulai. Orang-orang itu saling menyerang, cambuk mereka bersiul di udara. Duri-duri itu menggores kulit mengeluarkan darah yang berjeceran di pasir. Tapi tiada anak amarah di sini tidak kejahatan. Ini adalah persemanit ritmim yang menyucikan dan kemakmuran. Pemandangan darah mungkin tampak mengejutkan, bahkan biadab bagi orang luar. Tapi bagi masyarakat tenganan, itu adalah tindakan sakral. Darah melambangkan pengorbanan yang harus dilakukan untuk menenangkan para dewa dan memastikan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah pengingat akan sifat siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Tanaman pandan itu sendiri memiliki makna. Itu adalah simbol ketahanan dan kesuburan. Ia tumbuh subur dalam kondisi yang keras. Sementara laki-laki adalah pejuang dalam perang pandan, perempuan tenganan memainkan peran yang sama pentingnya. Mereka adalah penjaga tradisi, mewariskan cerita dan ritual dari generasi ke generasi. Berhari-hari sebelum ritual, para wanita sibuk menyiapkan sesaji untuk para dewa, menenun kain yang rumit, dan membuat jimat pelindung yang akan dikenakan para pria. Selama pertempuran, mereka menonton dari pinggir lapangan, doa dan nyanyian mereka memenuhi udara. Perang pandan adalah pengingat yang kuat akan kekuatan tradisi yang tak lekang oleh waktu. Di dunia yang terus berubah, ini adalah bukti kebutuhan manusia akan ritual dan koneksi ke sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Anak-anak tenganan tumbuh dengan menyaksikan perang pandan, mempelajari cerita, dan menyerap nilai-nilai yang diwakilinya. Disiplin keberanian dan rasa hormat terhadap tradisi. Ini adalah pengingat bahwa terkadang, pelajaran paling berharga tidak dipelajari dari buku, tetapi dari darah dan keringat nenek moyang kita. Perang pandan lebih dari sekadar tontonan. Ini adalah bagian sejarah yang hidup dan bernafas. Bukti semangat Bali yang abadi. Ingin mendapat info menarik lainnya, jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton!